Hai guys, Sobat Saung Doyong dimanapun Anda berada, pagi kali ini saya akan mengajak Anda jalan-jalan menikmati pemandangan di desa-desa di daerah Ciparusah. Bagaimana situasinya? Kita ikutin. Perjalanan kali ini saya mulai dari Ciparusah menuju ke Kelurahan Sindang Mulya, kemudian Wibawa Mulya, kemudian lanjut ke Sinar Jaya. Nah ini posisinya sedang di Sindang Mulya, di Cikutul, kemudian akan ke Mutiara Bekasi Jaya. Saat ini saya berada di depan perumahan Mutiara Bekasi Jaya di Kelurahan Sindang Mulya. Ini di pintu gerbang kedua, dan saat ini akan melanjutkan perjalanan ke kampung di desa Wibawa Mulya. Oke, kita lanjutkan perjalanannya, kita simak sama-sama. Dari perumahan Mutiara Bekasi Jaya, kemudian lanjut ke desa Wibawa Mulya, dan saya lanjutkan dengan video live. Ini masih jalan Ciguto Cicau, kemudian di depan masjid ini saya akan belok ke kanan, turun. Nah ini turunan tajam, dan posisi saya ini ke arah timur matahari, persis di depan saya. Jalanannya banyak yang berkerikil, dan disini merupakan pangkalan pasir, pangkalan pasir daerah Cimbarusah. Toko-toko bangunan disubai dari pasir-pasir yang ada disini. Kondisi jalanan, kondisinya licin ya. Ini ada genangan air karena banyak pasir yang diparkir, atau ditaruh di pinggir jalan, kemudian airnya tidak jalan. Mesti hati-hati. Jalanan becek. Masih tetap melanjutkan dengan pelan-pelan, tanpa demi peran, karena sepeda tidak ada sepaketnya. Ini kanan-kirinya, parkiran mobil pasir, dan ada juga pasirnya. Kita mikir sedikit di kiri, dan di air, dan kembali lagi ke kanan. Kalau dilihat jam saat ini, saya posisi di jam tujuan ini. Saya berganti jam ujung. Dan saya tetap akan melanjutkan di jalan ini. Saya mau tahu ini nanti tembusnya sampai ke mana. Tapi di video yang sebelumnya, saya pernah melalui jalan ini dari arah yang terlawanan. Posisi masih menghadap ke timur. Matahari masih di depan saya, dan itu di langit. Awatnya tidak terlalu banyak. Temuan putih kecil-kecil. Lihat suasana-sampunnya masih. Benar-benar yang lainnya, sepeda motor disini. Ada banyak mobil. Ini sama sekali, tidak ada kendaraan di depan. Langang sekali. Di kanan-kiri jalan ditumbuhin pohon liar. Dan ini corcorannya bagus. Tidak ada yang berlubang. Di sebelah kanan kelihatannya ini ada tanggul. Saya tetap menggues pelan-pelan, namun pasti karena memang hasilnya adalah untuk olahraga. Jadi saya maksimalkan untuk bisa keluar keringatnya. Di depan ada banyak gede-gede di sebelah kanan. Kemudian saya tetap lanjut. Ini ada orang bawa pagi, datangnya mau dikiling. Dan tukang sayur sudah mulai keliling. Banyak keluarga yang sudah mulai beli sayur. Nah, ini ketemu mobil. Dari tadi belum ketemu mobil, baru sekali ada mobil Avanza hitam. Kemudian, saya tetap menggues ke arah timur ini masih posisinya. Matahari ada di depan saya. Tapi agak serong sedikit, bukan langsung lurus banget ke timur. Tapi udah di timur laut ya. Nah, ini mobil kedua yang saya temuin di jalan ini. dan rumah warga atau warung di pinggir jalan juga banyak nampak di sini. Tetap melanjutkan. Jalannya ini saya kurang tahu, tapi ya jelas desanya ini masih desa. Kemudian sebelah kiri, kalau saya lihat ini ada pahlio ya. Tempat pembuatan batu patah dan ada bekas galiannya. Oke, kita lanjutkan terus. Masih ada gundukan pasir di sebelah kanan. Ini pasir dijual ya. Bukan untuk dipajangkan saja. Oh, kebetulan ini untuk kebangunan ya. Jadi mungkin toko ini yang beli. Masih melanjutkan di jalan ini. Dengan suasananya yang cerah di pagi ini. Sangat mendukung untuk aktivitas kowe sepagi hari ini. Dan di pinggir jalan ini banyak pohon mangga kelihatannya. Terus aktivitas warga ini masih pakai sepeda motor. Ini beloknya ke kiri di jalanan. Nah, ini jalan yang ke kanan ini pernah saya melewati di video yang sebelumnya. Dan sepertinya di sebelah kiri ada tanah lapang. Kemudian saya yang penasaran adalah di jalan ini akan lanjut terus ke sana. Dan nampaknya di sebelah kanan ini bangunan sudah dirobokkan. Rencananya kalau nggak salah untuk pembangunan jalan tol di sini. Nanti di sini ada entah itu flyover atau mungkin yang apa namanya, terowongan yang jempek 2 ya. dan ini sama sekali saya belum pernah melewati jalur ini. Jalan cukup halus dan lalu lintas tidak padat. sangat nyaman untuk bersepeda di sini. Namun ada sesekali ini ada apa semacam kayak polisi tidur. dan ini masih motor kendaraannya. Dan saya belum menemukan orang bersepeda lewat sini. Perlu teman-teman ketahui bahwa hari ini yang saya gue sanggup adalah di hari Sabtu pagi. Jadi masih ada aktivitas orang-orang yang masih kerja di sebuah perusahaan. Biasanya di hari Sabtu ini mereka kerja lima jam atau setengah hari. Oke teman-teman kita masih lanjut di perkampungan. Ini kelihatannya sudah masuk di desa Sirnajaya. Kalau Wiboh Mulya perhitungan saya ini sudah lewat. Ini sudah masuk di kampung desa. di Sirnajaya. Kalau Sirnajaya ini sudah masuk di kecamatan Serangbaru. Ini sudah masuk di kecamatan Serangbaru. Kalau kecamatan lokasi. Dan ini masih ke arah timur. Kalau tadi ke arah utara ini ke arah timur lagi. Kemudian di sebelah kanan ada sekolah dasar Sirnajaya. Dan kondisi jalan menurun. Tetap saya lanjutkan mengikuti jalan yang lebar ini. Karena saya belum pernah lewat untuk jalan ini. Ini sekaligus survei. Ah ketemu itu teman. memakai sepeda dengan arah yang berlawanan. Oke jalanan menurun. Dan ada polisi tidur. Ada juga warga yang mengisi bensin kecerahan. Di sebelah kiri. Suasananya sungguh indah sekali. Ada pohon rimbun. Di depan juga masih ada pohon rimbun. Di sebelah kirinya sesawahan atau sawah. Sudah ditanaman padi. Tinggal menunggu panen ya. Masih jauh panennya. Panennya itu masih beres lama. Itu baru padinya. Mulai tumbuh dan hijau. Oke di depan ada semacam pepohonan yang rimbun. Oke ternyata sebelok ke kiri. Jadi ini arahnya ke utara ya. Kalau melihat letak dari matahari ini. Arahnya ke utara. Kemudian kalau tidak salah ini. Sebelah kanan pohon bambu rimbun. Jalannya rusak. Jalan yang menurun dan akan melewati sawah. Kanan kirinya sawah. Kita ngaman padi. Jadi sepanjang jalan ini ada juga. Tiang listrik. Tegangan tinggi. Dan sungguh indah sekali di melewati ini. Kanan kirinya sawah. Di depan ada kampung. Dan kelihatannya sebelah kanan ada bangunan. Tidak semacam masjid. Ini saya lanjutkan. Perbangunan dengan masjid. Perbangunan seperti rumah tadi. Oh sepertinya masjidnya. Oke. Ini posisi menanjak guys. Saya gober terus. Supaya ada kekuatan. Terus menanjak. Ternyata pegel. Ini sudah mulai puncaknya. Aduh. Pegel banget nih. Oke lanjut. Saya. Rwis pelan-pelan. Yang penting tidak berhenti. Terus. Alhamdulillah. Sudah. Mulai jalan datar lagi. Namun capainya terasa nih. Paha sebelah kanan dan kiri. Sudah mulai. Ah ini persimpangan. Saya mau ambil kiri saja. Kalau kanan. Saya rancang ke arah. Pejong Bangu. Saya ke kiri aja. Perasan saya. Kalau ke kanan. Tetap gitu. Ke timur. Berarti Pejong Bangu. Ini saya mau ke kiri saja. Kalau tembusnya. Mungkin saya tahu ya. Itu jalan yang kiri. Tapi ini saya berhenti. Hanya berhenti saja. Jadi matahari sekarang. Berada di kanan saya. Di saya. Ke arah baratnya. Sungguh indah sekali. Pemandangannya. Banyak pohon melengkung. Di atas jalan. Dan. Kanan kirinya. Kayak tegalan. Yang tidak. Ditenang padi. Tidak terurus ya. Banyak. Warga yang berangkat. Kerja kayaknya nih. Searah dengan saya. Jalan menuju ke arah. Cicau. Atau Cikarang. Jalannya ada yang belah-belah juga. Sedikit. Tapi sebelah kanan. Jadi matahari di belakang saya. Jadi pemandangan pagi ini. Di depan kelihatan cerah banget ya. Jadi posisi mau menanjakan. Di gomber terus sedikit. Supaya. Ada tenaga. Saya. Arahnya ke arah utara. Terus saya lanjutkan. Masih ada. Di tiang listrik. Itu lampu yang masih nyala. Yang terkontrol. Sebelah kiri. Ada orang. Isi bensin ejaran. Dan sebelah kanan. Ada orang memelihara sapi. Dilanjutkan kembali. Ini sampai mana. Belum tahu. Tapi saya berkeyakinan. Nanti akan tembus. Ke jalan irigasi. Yang tadi. Jalan. Cikutul. Ke arah Cicau. Oke. Kiri lagi. Ke arah barat. Di depan. Kita temui. Sebuah masjid. Di posisi sebelah kanan. Jadi. Pemandangannya cukup bagus. Karena. Posisi setar. Matahari. Dari belakang saya. Saya. Terus ke arah barat. Lanjut. Masih menemukan. Banyak orang. Menggunakan sebelah motor. Sebelah kanan. Ada. Sawah. Di donamin padi. Di depan. Ada sebuah bangunan. Warung. Setelah kirinya. Ada warung sayur. Dan. Kedai-kedai. Lanjut. Di posisi lanjak. Oh. Ternyata. Benar. Ternyata. Tembus jalan ini adalah. Ke jalan irigasi. Yang akan berguna. Di ke Cikotul. Dan kanan. Ke arah. Jauh. Atau Cikara. Oke. Jadi. Saya sudah tahu. Sekarang. Bahwa. Jalan yang tadi. Ternyata tembus. Ke jalan irigasi. Dan. Saya. Melanjutkan. Untuk ke arah Cikotul. Pulang. Oke. Saya lanjutkan. Perjalanan pulang. Ini. Menemui desa. Wibawa Mulya. Kemudian. Lihat di masjid. Yang tadi. Pertama saya belok. Ke kanan. Kemudian. Lanjut. Ke. Sampai rumah. Dan. Perjalanan. Selama. Satu setengah jam. Dengan. Empat belas. Kilometer. Oke. Sudah kembali ke tempat semula. Tadi. Jalan-jalan. Puter-puter. Dari Cibarusa. Sampai ke. Sindang Mulya. Kemudian ke. Wibawa Mulya. Kemudian. Sampai ke. Sirnajayak. Kemudian balik lagi. Itu. Sekitar. Satu setengah jam. Cukup. Panjang perjalanan. Dan cukup melalahkan. Oke. Terima kasih. Sudah menonton. Dan jangan lupa. Like. Comment. Dan subscribe. Agar saya. Setiat sekali. Untuk dalam. Beraktifitas. Kue sepagi. Dan bikin konten-konten. Untuk selanjutnya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.